Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat wakafian beserta keluarga ya oke anak-anak SD Muhammadiyadu BKB kita bertemu lagi bersama Ustadzah Nur pada mata pelajaran IFA pelaksanaan anak-anak oke kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia oke disimak baik-baik ya jadi pertumbuhan pertumbuhan sendiri itu adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih panjang dan lebih berat alias lebih gemuk ya lebih besar yang awal ya kita menjadi bayi kemudian tumbuh sehingga menjadi diwasa ini adalah proses pertumbuhan nah contoh contohnya adalah ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi ya oke lanjut yang yang kedua adalah proses perkembangan perkembangan itu apa sih jadi proses perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh nah ini alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan ya jadi yang awalnya bayi tidak bisa bergerak ya apa berjalan kemudian bisa merangkak merangkak kemudian bisa berdiri dengan sedikit agak jatuh kemudian bisa berdiri tegak kemudian semakin tegak gitu nah contoh perkembangan itu adalah kemampuan gerak kemampuan berbicara yang awalnya yang anak bayi tidak bisa bicara ya kita hanya bisa mendengarkan tangisannya lama-lama dia bisa ngomong ya ngomongnya pun juga sama ngomongnya awalnya belum sempurna hanya satu dua kata lama-lama dia akan menjadi sempurna seperti kita ya dan kemampuan berpikir artinya apa anak kecil sekolahnya kan mulai dari panggung TK kemudian SD pelajarannya akan lebih sulit lebih sulit itu artinya mengukur kemampuan berpikir seseorang semakin dewasa semakin lama kemampuan berpikirnya akan semakin matang jadi lanjut tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan anak-anak jadi masa pertumbuhan anak-anak itu adalah masa yang paling penting nah untuk memenuhinya maka ada tiga kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan anak-anak yang pertama adalah kesehatan dan gizi seimbang nah ini yang pertama ya jadi anak-anak itu memerlukan gizi yang seimbang agar dia butuh agar dia sehat nah gizi yang seimbang itu apa saja antara lain ketika baru dilahirkan dia membutuhkan asik atau susu kemudian dia membutuhkan waktu untuk tidur yang cukup membutuhkan gizi, gizi, vitamin dan lain-lain agar pertumbuhannya itu normal ya nah kemudian yang kedua adalah kasih sayang nah setiap anak itu membutuhkan kasih sayang nah khususnya kasih sayang orang tuanya kasih sayang orang tua anak itu mempengaruhi pembentukan karakter dan keperibadian anak ya kasih sayang anak itu berupa apa berupa penelitian rasa aman ya nyaman dan kita memberikan memenuhi kebutuhan sehari-hari itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kemudian yang ketiga adalah stimulasi stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar ya jadi anak itu agar otaknya itu terangsang maka harus diberi mainan ketika bayi ya ketika masih usia bayi itu diberi mainan yang dapat merangsang pertumbuhan otak nah kemudian nanti waktu tahu TK dia harus belajar melukis belajar bermain musik dan lain-lain itu juga untuk merangsang otak si anak dalam belajar nah lanjut pada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu yang pertama adalah bayi bayi ya yang baru dilahirkan ya nah bayi itu sangat bergantung pada orang tua ya membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik antara lain tadi asia, vitamin, susu, susu permula itu kemudian senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya makanya bagi orang tua yang memiliki bayi dijaga itu kebersihan tangannya si anak, kenapa? karena dia suka memegang benda-benda yang ada di sekitarnya kadang sampai benda-benda itu dimasukkan ke dalam mulut jadi orang tua harus pas pada benda ya benda apa yang nanti itu jangan sampai masuk ke mulut atau benda apa yang nanti dimasukkan ke mulut itu hati-hati ya kemudian yang keempat adalah perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat-sangat diperlukan disini ya nah setelah bayi masuk pada balita balita ini adalah bayi 5 tahun dimana masa ketika manusia berumur 2-5 tahun nah pada masa-masa itu si anak banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas misalnya berjalan, berlari, melompat ya makanya anak yang usia-usia 2-5 tahun itu aktivitasnya itu sangat banyak sehingga bahkan ada yang sampai badannya itu menyusut gara-gara aktivitasnya itu kemudian semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain komunikasinya anak itu semakin lancar terus perhatian dan kasih sayang orang tua sangat diperlukan seperti hanya pada bayi tadi ya nah setelah masuk ke apa tadi balita maka menginjak usia anak-anak usia anak-anak itu adalah masa belum dewasa atau belum puberitas ya mulai bisa melakukan kegiatan yang ringan ini usia anak SD ya masa anak-anak itu adalah usia anak SD ya mulai bisa melakukan pengerjaan yang ringan mulai bisa mengontrol ya kemudian mulai bisa mandi bisa sedikit mandi sendiri ya makan sendiri ambil minum minum sendiri namun pendampingan dan kasih sayang orang tua masih sangat diperlukan ya masa-masa ini karena masa-masa anak SD itu pendampingan orang tua itu masih perlu ya nah setelah masuk usia anak-anak sekarang masuk usia remaja ya nah ini usia remaja itu usia atau dimana masa peralian dari anak-anak menuju dewasa ya mulai mengalami puberitas terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh otak dan keterampilan ya emosinya itu naik turun ya kurang stabil nah seperti itu mencari jati diri usia ini jadi usia remaja ini jika dalam pergaulannya itu bergaul dengan anak-anak yang kurang baik maka dia akan akan ketularan menjadi anak yang kurang baik makanya di usia remaja ini kita harus mencari teman yang bisa menjadi membawa kita pada kebalikannya usia remaja karena usia remaja ini usia mencari jati dunia ya jadi si anak remaja ini itu ikut-ikutan ada temannya yang lagi nubi maka dia ikut padahal sebenarnya dari dirinya sendiri dia tidak bisa tidak mau tapi karena ikut-ikutan tadi usia remaja ini ya pendampingan dan kasih sayang orang tua sangat diperlukan karena anak remaja itu anak yang labil ya dia mencari jati diri ya nah setelah masuk usia remaja habis itu usia dewasa nah usia dewasa ini ya usia kematangan jadi anak-anak sudah mulai berpikir matang nah ini masa usia masa manusia melewati kubilitas ya nah mampu berpikir secara matang pemikirannya sudah matang tidak seperti anak remaja tadi yang masih laki kalau usia dewasa ini usianya pemikirannya sudah matang kemudian sudah mulai memikirkan berkeluarga atau ada yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki keturunan ya istilahnya dewasa ini sudah mulai matang hidupnya sudah mulai matang ya nah setelah usia dewasa apa lanjutannya ya lansia lansia ini adalah lanjut usia ya contohnya adalah kakek nenek kita ya nah usia lebih dari 65 tahun ini adalah usia lansia ya rambut juga sudah mulai berikan berwarna putih kulit juga sudah semakin keriput kemudian otot dan tulang ya itu sudah semakin menurun jadi kesehatan juga sudah semakin menurun ya sudah mulai sakit-sakitan kemudian sudah mulai pekel tidak bisa bekerja penas ya karena tulang dan ototnya ini sudah kerjanya sudah mulai menurun kemudian kemampuan mendengar dan melihat juga sudah mulai berkurang ya itu adalah usia lansia bahkan ada yang sudah tidak bisa berjalan lagi ya nah itu adalah tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia ya nah dari sini ya ya terima kasih anak-anak itulah penjelasannya ustada ya nah pesennya ustada sebelum berakhir tolong dijaga kesehatannya ya jangan suka bermain keluar rumah jika tidak penting-penting banget ya terus patuh sama orang tua berbakti sama orang tua dan jangan lupa belajar yang rajin serta sholat lima waktu ya anak-anak ya nah itu saja dari ustada terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalah pembagi Evet sudah